Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Sonawan Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 dari buku kurikulum merdeka di bab 1 ayo main Kita akan membahas pada bagian bahas-bahasa di halaman 10 sampai dengan 11 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IGnya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas bahasa Ikuti petunjuk berikut ini Amati tanda baca ini Nah, ini ada beberapa tanda baca ya adik-adik ya Ini namanya adalah tanda seru Kalau ini namanya adalah tanda tanya Ini namanya adalah titik Ini koma Nah, tanda baca apa saja kah yang kalian temukan? Nah, ini ya Kita lihat bacaan yang sebelumnya Ini Karina buka lagi Kita hapus dulu coret-coretan sebelumnya Nah, ini ya Nah, pasangkan tanda baca yang tepat Nih Putar lebih cepat Nah, dia Tanda bacanya adalah yang ini Tanda seru ya Tali membelit kakinya Tali membelit kaki Tio Titik Berarti ini ke titik di sebelah sini ya Tio tertawa Tio tertawa juga titik Ya, eh ke sini Terus akankah dia berhasil? Ini adalah sebuah pertanyaan ya Apakah Anissa akan berhasil? Ini berarti ke tanda tanya di sini Nah, ini adalah tanda baca Tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita Tanda seru yang seperti ini untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan Tanda tanya untuk mengakhiri kalimat tanya Perhatikan huruf yang berwarna merah Andika dan Aretha sedang main congklak Johan duduk melihat saja Dia tetangga baru dari Maluku Bagaimana cara memainkannya? Tanya Johan berulang-ulang Jawab Andika Sabar, nanti kamu dapat giliran Baik, terima kasih Sahut Johan Coba lihat yang berwarna merah ini ya Sudah ditandai Ini adalah huruf kapital namanya Ya, huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang dan asal daerah Seperti contoh ini Andika Aretha Maluku juga katanya apa Harufnya kapital Kemudian huruf kapital digunakan pada al kalimat Seperti ini ya Andika juga termasuk Ya, ini kata pertama Kemudian huruf kapital dapat digunakan pada al kalimat Dalam petikan langsung Jadi kalau ada petikan begini Itu juga huruf pertamanya adalah huruf kapital ya Salinlah cerita congklak di buku tulis kalian Perhatikan perbedaannya Huruf yang berwarna merah adalah huruf kapital Coba ya adik-adik ya Nanti yang ini dituliskan ulang di buku adik-adik Oke pembelajaran kita sudah selesai adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya